Intro Wujudkan pemilu aman saat Limas Kabupaten Balangan ikuti apel gelar pasukan Dinkes P2KB Balangan dukung transformasi layanan kesehatan primer Expos Akhir Pengembangan Kawasan Pasar Modern dan Relokasi Pasar Lampihong KPU Balangan Gelar Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemilu 2024 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa pemirsa Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita Yang berhasil dihimpun tim media center pemerintah Kabupaten Balangan Selama beberapa waktu terakhir Bersama saya Aulia berikut peterbangan selengkapnya Satuan Perlindungan Masyarakat Sekabupaten Balangan Mengikuti apel siaga dan gelar pasukan dalam rangka persiapan jelang pemilihan umum tahun 2024 Yang berlangsung di halaman kantor Bupati Balangan Paringan Selatan Senin 4 Desember 2023 Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlimas Sekabupaten Balangan Mengikuti apel siaga dan gelar pasukan dalam rangka persiapan jelang pemilihan umum atau pemilu 2024 Yang berlangsung di halaman kantor Bupati Balangan Paring Selatan Senin 4 Desember 2023 Diketahui apel ini diikuti sebanyak 1.969 peserta Yang terdiri dari Satpol PP dan Satlimas di Kabupaten Balangan Apel dipimpin langsung oleh Bupati Balangan Abdul Hadi Dihadiri unsur Forkopimda Balangan Kepala Kantor Kemenak Balangan Kepala SKPD Camat Serta Kepala Desa Dalam apel tersebut Abdul Hadi kembali mengingatkan tugas Satlimas dalam membantu TNI Polri Serta Satpol PP untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat Khususnya pada pelaksanaan pemilu Sementara itu ke Satpol PP Balangan Nor Asparia menyampaikan pihaknya akan terus melaksanakan tugas dan fungsi Satpol PP dengan sebaik-baiknya terkait pengamanan pemilu Terus meningkatkan disiplin, dedikasi dalam tugas dan meningkatkan di jaring kerja sesama anggota Satpol PP Maupun unsur lainnya yang mendukung tugas dan fungsi di lapangan Belakira Rendra melaporkan untuk media seantar pemerintah Kabupaten Balangan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Menggelar Rapat Koordinasi Teknis Bidang Kesehatan Masyarakat Mengenai Perwujudan Transformasi Layanan Primer di Mahligai Mayang Maurai Paringin Senin 4 Desember 2023 Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB Kabupaten Balangan Menggelar Rapat Koordinasi Teknis Bidang Kesehatan Masyarakat atau KESMAS Mengenai Perwujudan Transformasi Layanan Primer Di Mahligai Mayang Maurai Paringin Senin 4 Desember 2023 Transformasi Layanan Primer merupakan pilar pertama pada Transformasi Kesehatan Indonesia Yang mana dalam penerapannya memiliki fokus memperkuat aktivitas promotif, preventif untuk menciptakan lebih banyak orang sehat Dalam laporan Kepala Bidang KESMAS Kabupaten Balangan, Ainun Faridah Tujuan pelaksanaan rapat ini adalah sebagai upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta penanganan stunting Terlebih ini juga merupakan bentuk dukungan bidang kesehatan masyarakat terhadap transformasi layanan primer di Kabupaten Balangan Sementara itu Kepala Dinkas P2KB Kabupaten Balangan, Ahmad Nasai mengharapkan agar hasil rakor ini dapat memberikan gambaran yang lebih baik untuk membentuk langkah-langkah selanjutnya Pada saat rakor berlangsung, acara diisi dengan pemaparan oleh dua narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan Paparan tersebut berisi mengenai penyampaian tentang transformasi layanan primer di Provinsi Kalimantan Selatan dan penyampaian tentang perencanaan bidang kesehatan masyarakat Disampaikan Kasih Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Suryani Agreni Sagoba bahwa pihaknya sudah melaksanakan sosialisasi transformasi layanan primer ini ke seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan Jadi kita sudah melaksanakan sosialisasi di 13 kabupaten kota kemudian sosialisasinya kita laksanakan untuk pertemuan juga ada via Zoom karena memang untuk semua kabupaten kota agar bisa terpapar kita kemarin perwakilan satu kabupaten dan semua puskesmas yang hadir jadi perwakilan setiap Zoom itu per satu kabupaten supaya kita bisa menghadirkan semua kepala puskesmas untuk hadir di sosialisasi integrasi dan primer karena kedepannya ILP merupakan program wajib dari Pak Menkes yang memang wajib dilaksanakan oleh teman-teman yang ada di puskesmas dan semua kabupaten kota khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan sesuai dengan launching ada di tingkat pusat di tanggal 31 Agustus kemarin Nadia dan Juru Kamera Muhammad Padli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan Gelar Expos Akhir Site Plan, Pengembangan Kawasan Pasar Modern Paringin dan Kajian Relokasi Pasar Lampihong di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan Selasa 5 Desember 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan atau Bapak Dalit Bangka Bupaten Balangan Gelar Expos Akhir Site Plan, Pengembangan Kawasan Pasar Modern Paringin dan Kajian Relokasi Pasar Lampihong di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan Selasa 5 Desember 2023 Disampaikan Kepala Bapak Dalit Bangka Bupaten Balangan, Rahmadi Yusni bahwa penyusunan kajian ini merupakan rangkaian dari kegiatan penataan kota Paringin sesuai dengan visi misi Bupati Balangan Rahmadi mengharapkan agar sebelum memasuki tahap finalisasi ini arahan dan masukan dari seluruh pihak dapat terus terkoordinasi sehingga nantinya bisa memberikan hasil terbaik pada saat pelaksanaan Oh iya, hari ini relokasi Pasar Lampihong maupun kajian terkait Pasar Modernan Adaru sudah memasuki tahap akhir, setelahnya ekspor akhir dan mungkin sama-sama sudah melihat harapannya sudah memuat nantinya apa yang menjadi harapan masyarakat para tim ahli dari Universitas Brawijaya Malang, Fakultas Teknik sudah menyampaikan Sementara itu tim ahli dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang Edi Basuki Kurniawan menyampaikan untuk pengembangan kawasan Pasar Modernan Adaro masih memiliki beberapa kendala seperti parkir yang kurang tertata rapi, area sirkulasi yang kurang luas kurang optimalnya kantor pengelola pasar, jaringan drainase dan lainnya selain itu karena Pasar Adaro adalah pasar yang kompleks sehingga perlu adanya pengembangan zona-zona pasar yaitu pasar basah, pasar kering dan lainnya Jadi tadi memang banyak saran yang masuk, kemudian memang kami merencanakan tidak terlalu jauh lokasinya dari pasar yang lama sehingga diharapkan pasar yang baru ini juga dapat dukungan masyarakat, juga lokasinya juga strategis Untuk pengembangan pasar Adaro? Untuk pasar Adaro, jadi ini pasar yang kompleks, jadi ada pasar basah, pasar kering dan lainnya tadi hasil diskusi itu juga sudah kami jadi bahan misalnya terkait dengan lingkungan, terkait dengan aktivitas pasar dan lainnya sebagainya juga masalah limbah dan sebagainya sudah kami pertimbangkan untuk perencanaan ke depannya Lebih lanjut, Edi menjelaskan mengenai relokasi pasar Lampihong pihaknya juga merencanakan titik pemindahan akan dilakukan tidak jauh dari lokasi pasar sebelumnya Nandai Yuliarti dan jurukamera Nadia melaporkan untuk media senter pemerintah Kabupaten Balangan KPU Kabupaten Balangan menggelar sosialisasi pendidikan pemilih pada pemilu tahun 2024 di Hotel Jelita Tanjung, Tabalong, Kamis 7 Desember 2023 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan menggelar sosialisasi pendidikan pemilih pada pemilihan umum tahun 2024 di Hotel Jelita Tanjung, Tabalong, Kamis 7 Desember 2023 Kegiatan digelar sebagai bentuk media sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar pemilu bisa terlaksana penuh dengan aman, damai, dan lancar Selain itu, hal ini juga sekaligus sebagai ajang untuk mengoptimalkan peran serta organisasi masyarakat, wartawan, dan warganet dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2024 Sosialisasi resmi dibuka oleh DPC Teknis Penyelenggaraan Pemilu Muhammad Salman yang mengharapkan agar seluruh peserta bisa menyampaikan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nuraninya Pada kesempatan ini, peserta juga dibekali materi terkait peran organisasi masyarakat dalam partisipasi pemilih serta pengawasan untuk peningkatan kualitas partisipasi masyarakat pada pemilu 2024 Kemudian cara dalam mengajak masyarakat melalui tulisan dan postingan untuk berpartisipasi pada pemilu 2024 salah satunya dengan menyampaikan informasi valid yang terjadi di lapangan Dalam acara tersebut, KPU turut mengundang Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Balangan Pemuda Panca Marga Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Balangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Balangan dan Dewan Adat Dayak Kabupaten Balangan Nadia dan Juru Kamera Masyita melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan Demikian Batarbangan edisi kali ini Saya Aulia dan seginap tim yang bertugas pamit undur diri Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel Youtube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batarbangan selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!